Hai Goal Seekers, balik lagi sama saya Fanny di channel Youtube Aneka Utama Indah Di channel Youtube Aneka Utama Indah ini isinya ada nge-review produk dan tentunya produk-produk yang kita review di channel Youtube ini kita jual di Aneka Utama Indah loh Goal Seekers Jadi Goal Seekers yang tertarik sama review produk kita dan pengen punya nih produk-produk yang kita review Goal Seekers bisa cek link deskripsi Di deskripsi itu ada link pembeliannya melalui e-commerce atau Goal Seekers pengen tanya-tanya dulu untuk harganya Goal Seekers boleh banget nih hubungin sales kita dengan nomor telepon yang ada di kolom deskripsi Selain review produk seperti yang saya mau lakukan nih di samping saya ada produk selain itu di channel Youtube Aneka Utama Indah juga ada program Wintai Kuliner Yang isinya ada nge-review toko, kafe, resto atau usaha UMKM Di sana banyak banget makanan, minuman, cemilan, toko-toko yang enak-enak banget yang recommended banget nih buat Goal Seekers beli Jadi Goal Seekers jangan lupa nonton program Wintai Kuliner hanya di Aneka Utama Indah Di video kali ini saya mau nge-review produk yang ada di samping saya Di samping saya sudah ada food warmer merk Getra dengan tipe RTR4 atau bisa disebut juga dengan pemanas pajang listrik Nah kalau Goal Seekers pengen beli unit ini boleh banget di Aneka Utama Indah Link pembeliannya ada di deskripsi, Goal Seekers langsung cek aja Nah kalau Goal Seekers beli terus pengen dikirim via ekspedisi Nah untuk via ekspedisi ini saya kasih tau kenanya dari berat volumenya nih Goal Seekers Bukan dari berat aslinya Kalau untuk berat asli dari unit RTR4 ini hanya 16 kg aja Tapi kalau via ekspedisi itu kenanya dari berat volumenya Untuk tau berat volumenya itu dari mana diukur dari dimensi kardusnya Makanya saya mau ngukur dulu nih untuk dimensi kardusnya itu kira-kira berapa sih biar Goal Seekers tau Langsung aja kita ukur ya untuk dimensi kardusnya Untuk panjangnya 82,5 cm Dan untuk tingginya 38,5 cm Dan lebarnya 48,5 cm Kira-kira segitu untuk dimensi kardusnya Nah sekarang langsung aja kita buka yuk untuk kardusnya ini Isinya ada apa sih dan bentuknya kayak gimana sih RTR4 merk Getra Langsung aja kita buka ya untuk kardusnya Seperti ini tampilannya food warmer merk Getra dengan tipe RTR4 Jadi buat Goal Seekers nih yang belum tau food warmer ini fungsinya untuk apa Jadi food warmer ini kabinet display untuk menyimpan sekaligus menghangatkan roti, donat, boluh Ataupun beragam macam aneka kue kering lainnya Jadi buat Goal Seekers nih yang punya usaha yang menjual kue Nah Goal Seekers boleh banget nih untuk memakai RTR4 ini Jadi makanan yang kalian jual, kue-kue yang kalian jual tetap terpajang dengan rapi dan tentunya higienis Dan tentunya tetap hangat untuk dijual Jadi oke banget nih, recommended banget untuk kalian yang punya usaha kue-kuean Selain untuk memajang dan untuk menghangatkan kue atau roti Unit ini juga bodinya kokoh banget nih Goal Seekers sekarang sudah terbuat dari material stainless steel Dan untuk di bagian atasnya nih ada kaca Untuk kacanya ada di bagian depan, sisi kanan, sisi kiri Dan untuk belakangnya, untuk pintu kacanya juga Jadi makanan yang kalian pajang tuh tetap terlihat rapi dan tentunya kacanya ini tahan panas Biasanya yang suka ditanyakan sama Gold Seekers semua nih yang kalau pengen beli RTR4 Food Warmer Getra ini Adalah dimensi unitnya Karena kan untuk RTR4 ini fungsi jenisnya ditaruh di atas meja seperti ini Apakah muat dengan meja kalian atau pengen dipajang di tempat kalian itu muat atau enggak Kita harus tahu nih untuk dimensi unitnya berapa Karena kan Gold Seekers lihatnya dari kamera nih belum tahu cukup nggak sih Nah langsung aja ya kita ukur untuk dimensi unitnya Untuk panjangnya 76 cm Dan tingginya 33 cm Dengan lebar 42 cm Karena food warmer ini dikhususkan untuk memajang sekaligus menghangatkan roti, kue, bolu Ataupun macam-macam kue kering lainnya Untuk memajangnya Gold Seekers bisa taruh di sini Di bagian pannya Jadi kalau Gold Seekers membeli food warmer tipe RTR4 sudah mendapatkan 4 pan di Gold Seekers Jenis pannya ini GN 1x3 Nah biasanya juga suka dipertanyakan nih untuk kedalaman dari pennya ini berapa sih Untuk panjang, lebar, dan dalamnya langsung aja kita ukur ya biar Gold Seekers tahu nih Untuk panjangnya 30 cm Dengan lebarnya 15 cm Dan kedalamannya 5 cm Nah sekarang Gold Seekers sudah tahu kan untuk dimensi pannya Kalau dihitung dari volume-nya nih Gold Seekers Food warmer tipe RTR4 ini memiliki volume 46 liter Sekarang kita bahas yuk untuk bagian belakangnya nih Tadi saya sudah putar unitnya Untuk di bagian belakangnya ini memiliki 2 sliding door Dan tentunya terbuat dari kaca Dan di sini ada handle-nya ya Untuk kanan-kiri Jadi Gold Seekers tidak usah takut nih kepanasan Kalau untuk menggeser pintunya Dan mudah banget nih untuk dibukanya Wah cantik banget Nah untuk di bagian bawahnya ini Sudah ada tombol on-off nih Gold Seekers Untuk unitnya Bisa di off, on, dan di sini juga sudah ada analog termometernya Jadi Gold Seekers bisa diatur suhunya Sesuai dengan kebutuhan ya Bisa diatur dari 30 sampai 90 derajat Celcius Karena unit ini dikhususkan untuk memajang Sekaligus menghangatkan produk Menghangatkan makanan yang mau kalian jual Pasti tentunya ada heaternya nih Gold Seekers Nah untuk heaternya ini ada di bagian bawah sini Heaternya ada di bagian bawah Dan tentunya heaternya ini jenisnya heater kering Gold Seekers Jadi tidak dianjurkan atau tidak usah diisi dengan air Karena food warmer tipe RTR4 ini memakai heater elektrik Tentunya unit ini menggunakan listrik Dengan daya listrik hanya 500 watt saja Gold Seekers Kalau Gold Seekers pengen punya juga nih Food warmer yang seperti ini jenisnya Tapi dengan kapasitas yang besar Gold Seekers bisa pilih yang tipe RTR6 RTR6 ini memiliki kapasitas 6 pan Jadi kapasitasnya lebih besar Overall untuk tipe RTR4 dengan tipe RTR6 itu sama Hanya beda di kapasitasnya saja Dan daya listriknya juga beda Karena untuk tipe RTR6 ini memiliki kapasitas yang lebih besar Selain itu untuk pembelian 1 unit RTR4 ini Juga sudah mendapatkan manual book Buku petunjuk Serta kartu garansinya Untuk 1 tahun garansi servis Oke sampai disini video review kali ini Kalau Gold Seekers suka dengan unitnya Pengen membeli unit ini Gold Seekers boleh banget Check link pembeliannya ada di kolom deskripsi Atau Gold Seekers pengen nanya-nanya dulu nih Dengan spesifikasi lebih detail Dan untuk harganya Gold Seekers bisa tanyain ke sales kita Dengan nomor telepon yang ada di kolom deskripsi juga Karena di setiap kita nge-review produk Kita gak menyebutkan harga Karena banyak banget nih yang komen Kenapa sih harganya gak disebutkan Karena untuk harganya kita selalu update Gold Seekers Makanya kalau Gold Seekers yang penasaran Sama harganya berapa Gold Seekers bisa langsung tanya ke sales kita Oke terima kasih untuk Gold Seekers semua Yang belum subscribe channel youtube Aneka Utama Indah Jangan lupa di subscribe Dan tentunya jangan lupa juga Untuk di share, like, komen Bangun usaha anda bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!